Baik pemirsa mengawali informasi yang pertama, beredar sebuah foto yang diduga kuat mendukung Ahmad Afzan Aslan Junaid dan Balkis Diab sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan. Nampaknya menjadi topik hangat pada dinamika politik di kota Pekalongan saat ini. Beredar foto yang diduga kuat mendukung Ahmad Afzan Aslan Junaid dan Balkis Diab sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Pekalongan. Nampaknya menjadi topik hangat pada dinamika politik di kota Pekalongan saat ini. Diketahui lokasi foto tersebut berada di kediaman Almarhum M. Bashir Ahmad Syawi, ex-wali kota Pekalungan, di Jalan K.I.H.G. Agus Salim, No. 67, Kota Pekalungan, Minggu Malam, 14 Juli 2024. Delapan partai mendukung tersebut diantaranya Golkar, PDIP, PPP, PKS, Gerindra, Nasdem, dan Hanura. Sementara itu sebuah pertemuan internal partai politik terjadi di kediaman Balkis Diab, Ketua DPD Golkar, Kota Pekalungan, dihadiri Ahmad Abzan Aslan Juned. Yang juga calon wali kota Pekalungan menanggapi pertemuan tersebut, Bendahara DPD Partai Golkar, Kota Pekalungan, Asmi Bashir, menjelaskan pertemuan tersebut dilakukan setelah adanya permintaan dari ketua-ketua partai untuk bertemu bakal calon wali kota dan wakil wali kota Aaf Balkis yang mereka siap dukung. Dikatakan Asmi bahwa dalam pertemuan itu diikuti delapan partai, dengan total seluruhnya 29 kursi dari 35 kursi yang ada di DPRD Kota Pekalungan, yang prinsipnya telah bersepakat untuk mencalonkan pasangan Aaf Balkis dan sudah menjadi komitmen bersama. Tadi malam itu memang ada permintaan dari beberapa ketua partai untuk bertemu dengan paslon yang mereka siap untuk dukung, dan Alhamdulillah kita fasilitasi kebetulan bertemu di rumah ibu saya ya, di Jalan Ampu Salim, dan Alhamdulillah disitu kita ketemu semua dengan pimpinan partai yang memang siap untuk mendukung Aaf Balkis, diantaranya ada dari Partai Kolkar, dihadiri oleh ibu dan juga ketua fraksi kami dan juga saya sendiri, terus juga dihadiri oleh BDIP, ada Pak Agung Satria, beserta pimpinan DPR Pak Kumular, juga Pak Agung yang diusung oleh BDIP, lalu ada PKS, ada Pak Rois, beserta Pak Aji, terus juga ada dari Partai P3, ada Pak Haji Mabrur, lalu dari Partai PAN, ada Pak Kaji Riza, dan Gerindra, ada Bu Anita, lalu ada Pak Isna ini dari Nasdem, dan juga Pak Bowok dari Anula. Artinya tadi malam itu kurang lebih ada berarti berapa partai itu ya, yang total mempunyai 29 kursi di kota Pekalongan, yang artinya kita pada tingkat DPD ataupun DPC atau sebutan lainnya di tingkat kota, itu sudah bersepakat untuk menyalonkan Aaf Balkis, kita sudah komitmen, tinggal nanti komunikasinya akan dibawa oleh masing-masing partai ke tingkat provinsi dan juga DPP, walaupun beberapa partai saya sudah komunikasi, sudah sampai ke DPP, cuma memang ada beberapa yang harus menyelesaikan administrasi, karena kan nantinya calon itu sebagai pasangan ya, pasangan juga tidak masing-masing. Selain pembicaraan itu, apakah ada pembicaraan lebih kementeran tim atau bagaimana? Belum, kita belum sampai ke detail kementeran tim, karena memang kita lagi fokus untuk memastikan komunikasi di bawah itu, usuhan dari masing-masing ketua partai di tingkat daerah itu tersampaikan ke DPP, dan Alhamdulillah dari apa yang kami tangkap dari masing-masing partai itu, memang mereka sudah siap untuk membantu mengusulkan Aaf Balkis ke tingkat partai pada tingkat pusat. Jadi memang belum sampai detail, sampai membantukan tim ataupun teknis lainnya untuk pemenangan secara struktural di Aaf Balkis. Dari hasil komunikasi, delapan partai pendukung siap membantu mengusulkan Aaf Balkis ke masing-masing partai di tingkat pusat, sehingga pihaknya masih menunggu hasil final dimaksud sebelum pasangan Aaf Balkis nantinya akan diusung secara bersama-sama. Romy Soeharto, Batik TV, melaporkan.